Beredar di media sosial, sebuah video yang menunjukkan aksi pemukulan terhadap seorang pengendara. Aksi pemukulan itu diketahui dilakukan oleh anggota rombongan Gubernur Nusa Tenggara Timur atau NTT Victor Bung Tilu Laiskodat. Periswa itu dibenarkan oleh pihak kepolisian. Kapolsek Metro Setia Pudi, AKBP Yogen Herlus Baruno mengatakan, periswa tersebut terjadi pada Jumat 4 Desember 2020 malam. Dalam video yang beredar, Laiskodat tampak berada di lokasi dengan mengenakan baju putih dan celana jers. Seorang pria tampak dipukul hingga terjatuh dan sempat ditendang oleh sejumlah orang. Aksi pemukulan tersebut terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta dan menjadi tontonan para pengendara sepeda motor. Mereka tampak berhenti sejenak untuk menonton dan merekam aksi pemukulan. Dikutip dari kompas.com, Kamis 10 Desember 2020, Yogen mengatakan kasus itu terjadi hanya karena kesalahpahaman. Ia juga menyebut kini pihak yang ada di video sudah berdamai. Persiwa pemukulan tersebut berawal dari sebuah mobil yang dikemudikan oleh orang mabuk. Yogen menyebutkan mobil tersebut berjalan zigzag dan memotong rangkaian mobil Gubernur NTT Laiskodat. Yogen menambahkan pengendara mobil yang mabuk itu juga sudah meminta maaf. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!